Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Lesari Murjiat menegaskan agar pemerintah Indonesia menguatkan kapasitas sumber dan manusia guna memunculkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tentutan ini menurutnya berpotensi menyokong konsistensi meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari sampai November 2023 sebanyak 10,41 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 110,86 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Meski mengalami lonjakan signifikan dibandingkan 2022, total kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mampu mencapai 14,7 juta kunjungan. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan stakeholder terkait untuk mengikuti perencanaan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan potensi dan tantangan, wujudkan pariwisata yang berkualitas, dan berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, namun adalah sebuah kenisjayaan. Indonesia dengan segala keragaman kekayaan yang dimiliki, Lestari berharap sektor pariwisata Indonesia tetap hidup dengan nilai bangsa yang diyakini sekaligus mampu mensejahterakan masyarakat lokal, sekaligus mampu mensejahterakan masyarakat lokal setempat, sehingga lebih mandiri dan berdaya. Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekon Migratif akan menyiapkan dana pariwisata sebesar 7 triliun rupiah. Dana tersebut, rencana yang akan digunakan untuk penyelenggaran agenda pariwisata dan promosi pariwisata untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia seperti World Expo, Piala Dunia, dan Konser Musik Besar. Alokasi awal dana pariwisata ditargetkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana ini akan dikelola oleh lembaga pengolah dana pendidikan, sehingga tidak dinilai tidak perlu membentuk lembaga baru. Walaupun begitu, Pemerintah Indonesia melalui Menparekrab Sandiaga Uno menyampaikan akan tetap berupaya melibatkan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Tim LJ Media melaporkan.